hai moin apa kamu buat tuh? hari kita mau masak batang keladi campur campur usus ayam ini pelik sikit resep ini hari ini tapi kalau kamu coba yang pelik tuh lah yang sedap jadi ini tembalut tembalut sekalian inilah dia keladi taduk boh kalau dia ada banyak jenis keladi tapi dia biasanya guna jenis ini hijau untuk sayur jadi apa yang kita mau buat dengan keladi, kita buka dulu kulit liake ini dia ada kulit kalau kita masak sama kulit tidak sedap pula nah senang saja buka kulit liake kiris iya kalau kasih lanit sejak dia nah senang kan tapi kalau budak baru-baru ini mana lah dia tahu ini barangkan ini masakan ini ini orang lama-lama ada yang biasa ini masakan ini kita ambil dua sebeginilah cara dia lanit mau lanit ini mau kasih pepek kalau dia punya kulit kalau keladi dia ada banyak jenis tapi ada yang gatal kalau masak kalau jenis ini dia kurang sikit dia punya kegatalan dia jadi kita hiris lah kalau kita menghiris ini dia suka sejalah bagaimana sejak kau suka selepas kita hiris ini kita cuci dan kita rebus kalau mau yang punya resepi mau yang suka kasih rebus dulu sebelum masak balik sebab kalau gatal ke atas hilang sudah kan oke ada yang sudah kena rebus tuh oke ada 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 sudah kasih rebus sama dia beginilah rupa dia sekejap sejalah sekejap sejalah celur sejalah orang bilang oke kasih dia layu sikit iya beginilah ini oke jadi inilah kita punya bahan hari ini bahan bahan utama kedua usus ayam mungkin kalau kamu tidak pernah mengalir dengarin usus ayam ini kan jadi ini usus ayam boleh makan nih sedap cuma banyak orang tidak biasa makan dan rasa mungkin pelik kan tapi sebenarnya sedap nih kalau sudah masak nah kamu coba lari sepi panjang panjang ini tapi ini sudah kena rebus oke untuk pembersihan dia kan usus ayam biasa orang pikir putur kan tapi kamu boleh cuci dia buang dia punya yang di dalam itu paham-pahamlah apa yang di dalam itu kan oke lepas itu kalau cuci dia pakai cuka sama garam oke kalau dua tiga kali bilas lah garam dengan cuka kompom tidak sudah dia punya kutur-kuturan oke lepas itu kalau rebus dia sekejap kalau rebus dia sekejap buang air dia kasih tos dia jadilah dia begini oke dan baru kita masak balik oke ini campur sama pedal juga lah kan ya ada pedal segitlah sukatilah kalau mau pedal pun boleh tidak pun boleh mungkin hati ayam pun boleh buat masak sajian jadi ini sudah siap jadi kita bahan-bahannya bahan-bahannya bahan yang lain ya masak masak usus ayam nah yang tapi bahan bahannya ini ini apa ini saya kasih introduce dulu lah oke ini yalah air asam jawa asam jawa asam jawa ini fish sauce ini fish sauce yang macam ini fish sauce ini apa gini cili cili kering ini maukah tidak pun boleh lah bahkan bawang gombek ini bunyit halia dengan bawang putih yang sudah ini tumbuk ini oyster sauce sauce tiram modern sikit lah pakai sauce tiram kan oke so sekarang mau masak lain ikan ini lapar sudah ini oke sorry jok kualis ini apung-apung punya kualis tapi yang penting boleh masak lahan oke kita minyak dulu lah kio ayo kucur pula siapunya apa ini ya pak boleh juga minyak dulu lambat pula minyak ini kan api pun potangin ya bapa kalam-palam ya tenas sudah nah kita dengan kunyit-kunyit kita yang bahkan tumbuk tadi itu lah Hai bagian kalian dengan bawang putih bong-bong kandulabak kita punya pindah cukup kuat ini Hai petangin Oh ya bahan tumbuh pun sudah wangi-wangi sudah sikit kan kamu tercium Kak punggih tidak kan ini bawang bombe lada kering gitu kan si guringnya sampai dia layu-layu lah kan Hai bingung Pak serbuk-serbuk cili ya ini mau kasih padas lah kalau kamu tidak tahan padas kalau yang tidak suka padas kan nah ini bukan terjadi kasih padas kasih dia warna catu-catu juga nah merah khusus ayam ini makan pedas-pedas baru sedap pedas-pedas asam-asam kan ini sudah sekejap lah ah sudah garing-garing dulu kita punya apapun sudah garing-garing sudah kita kasih masuklah kita punya usus ayam dengan beda ya Hai Hai ya kamu gali-garing sudah kita bisa nah woi tapi mau masak lama sedikit lah sebab Aras kalanut tunggu dulu dia masak-masak dulu nah kalau sudah siap dengan rasa yang sedap biar dia usus tapi sedap kamu belajarlah makan usus kalau kamu tidak tahu mana mau dapat usus ada di pasar selalu ada kalau di suku makin memang sedap uang sikit air lah supaya kita masaknya sampai dia lembut sikit lah oke mari kita tengok kita punya perut ayam macam ini perut ayam pun sudah lembut jadi sekarang kita masukkan kita punya batang-batang yang sudah direbus kenapa mau rebus sebab apa dia tadi itu kasih hilang dia punya rasa getar-getar yang apa tuh ya nah coba kamu tengok inilah dia batang keladik kita nah kan mana lagi kamu kanal tuh sus ayam nah sekarang kita simpan bahan-bahan perasa dia lah oke oke saat first kita simpan fish sauce sos ikan sos ikan nah ini paling penting asam asam jawa asam jawa iya biji dia jangan masuk lah air biasa saja ada moden sikit sorry ada sikit sos tiram sos tiram ada moden-moden sikit ini keren punun lah lelah lelah sedikit garam janganlah banyak-banyak selamat untuk untuk apapun sudah masin dan simpan gula sikit oke jangan banyak nanti hilang rasa dia hancur manis iya oke sekarang kita gaul-gaul dia waw waw kan ini makanan yang jarang orang masak ini saya rasa banyak orang tidak pendai makan ini usus ayam ini tapi sebenarnya kalau bukan dia putur kalau cucilah bagian bersih-bersih rasanya sedap juga oke sekarang kita masak mungkin 2-3 minit lagi sampai dia beruntung-untung masak kita tutup dulu ya kalau sudah masak kita punya batang teladi dengan usus ayam wuu sudah masak memang sudah masak merah-merah waw pengetahuan semua tambalut-tambalut tidak padas ini sikit tidak padas dia sebab ini cili kering bukan padas punya jadi sudah siap lah ini coba nah cantik cantik kan cantik dan sedap ya mari kita hidangkan ini kalau makan sama hinopot woy sedap nih nah coba tengok warnanya asap-asap lagi oke ini ladia ini ladia masyarakat sayur batang teladi dengan khusus ayam ini resepi si moe iya kamu ikut lah saya dah lukis ini buatlah di rumah iya sedap nih oke lain kali ada lagi resepi banyak lagi resepi si moe itu so kamu like and share lah makan si moe supaya dia rajin mau masak lagi oke bye 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 selamat menikmati